Seja sama vaksin Sinovam G42 dengan Uni Emirat Arab. Sebagai mana kita ketahui, pada tanggal 21 Agustus sudah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri BUMN yang berkunjung ke Uni Emirat Arab terkait kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 ini, di mana Uni Emirat Arab berkomitmen menyediakan 10 juta vaksin COVID-19 untuk Indonesia melalui kerjasama melalui G42, Uni Emirat Arab dengan Sinovam dan Kimia Pharma. Pada akhir tahun 2020 diharapkan 10 juta vaksin. Kami sudah melakukan kunjungan langsung ke Uni Emirat Arab, khususnya adalah untuk mendapatkan data dan informasi lebih detail sehingga badan POM dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan langkah regulatori untuk mempercepat akses vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Dan juga tentunya salah satunya dalam langkah percepatan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dikaitkan dengan pelaksanaan uji klinik fase 3 yang sedang dilakukan di Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan pada tanggal 24-26 Agustus lalu, kami menemui Departemen Kesehatan dari Emirat Abu Dhabi yang memberikan izin dan memonitor uji klinik. Kemudian kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab di Dubai yang membawahi otoritas obat dan market license. Dan pihak COG42 juga mengunjungi vaksin testing center yang berlokasi di Abu Dhabi National Exhibition Center. Kami melihat uji klinik fase 3 vaksin dilaksanakan dengan sangat baik dan terorganisir. Ada banyak sekali aspek baik, aspek positif dalam pelaksanaan uji klinik di Uni Emirat Arab adalah partisipasi dari 22.000 peserta dengan keberagaman kebangsaan. Karena Uni Emirat Arab adalah satu negara melting pot, jadi ada 119 kebangsaan yang sudah terlibat dalam uji klinik ini sebagai subjek uji klinik dan melibatkan 100 dokter, 1.000 perawat. Keragaman populasi ini akan memberikan hasil uji klinik yang valid. Kami melihat bahwa uji klinik sudah dilakukan dengan validitas yang sangat terjaga. Dan juga sama dengan dilakukan di Bandung, keikutsertaan pimpinan tertinggi Uni Emirat Arab dilakukan di uji klinik. Dan saat ini sudah terkumpul 15.000 dari target 20.000 subjek dari uji klinik vaksin ini. Kandidat vaksin ini juga telah mendapatkan izin emergency use authorization dari regulator pengawas obat di Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian juga pada Juli 2020, jadi semenjak Juli 2020 sudah mendapatkan izin penggunaan emergency dari National Medicine Product Administration berdasarkan hasil uji klinik fase 1 dan 2 dan telah mendapatkan sertifikat halal. Diharapkan Uni Emirat Arab akan memberikan juga izin emergency use authorization pada 2 bulan ke depan, sekitar bulan Oktober pada interim analysis dari hasil uji klinik ini. Pada pertemuan tersebut juga kami bertemu dengan CEO G42 dan melihat peluang lebih jauh lagi untuk kerjasama antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia dalam pengembangan industri farmasi pada umumnya. Tidak hanya vaksin, kemudian adalah obat-obatan juga yang menjadi bagian dari industri farmasi, kedua belah pihak yang akan kita kembangkan bersama-sama dalam bentuk kerjasama bilateral. Kemudian juga dikaitkan dengan pengembangan lebih jauh lagi hasil uji klinik fase 3 dari vaksin. Vaksin Sinovac ini adalah dimungkinkan bahwa industri farmasi Indonesia menjadi bagian dari transfer teknologi dari produksi vaksin tersebut setelah selesai uji klinik. Karena mengingat bahwa industri vaksin Indonesia sudah lebih jauh, lebih unggul dibandingkan Uni Emirat Arab yang baru akan memulai membangun produksi dalam waktu dekat setelah uji klinik ini selesai. Jadi ada peluang untuk kerjasama pengembangan industri vaksin di antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Berdasarkan pertemuan kami dengan badan regulator obat Uni Emirat Arab, juga akan kita kembangkan satu MOU bersama dan saya kira itu sudah siap. Kami kedua belah pihak sudah sepakat akan kita kembangkan satu kerjasama antara badan POM dengan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab yang akan memastikan kecepatan akses vaksin ini melalui proses regulasi yang lebih terarah dan memenuhi standar internasional. Dalam MOU ini juga kita akan mengawal proses regulasi di bidang obat dan vaksin bersama-sama dan pengembangan industri farmasi kedua negara. Terdapat kesepakatan juga untuk investasi baik di Indonesia maupun di Uni Emirat Arab. Dan dalam hal ini industri farmasi Indonesia bisa memanfaatkan potensi Uni Emirat Arab sebagai international humanitarian city, yaitu suatu hub untuk humanitarian emergency preparedness and response yang berkedudukan di Dubai, di mana sejumlah organisasi internasional di bawah PBB yang bergerak di isu-isu kemanusiaan berada di Dubai melakukan riset dan procurement obat dan vaksin yang akan digunakan sebagai bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Dan potensi kerjasama produksi ini perlu kita manfaatkan peluangnya karena Bio Farmas sudah export ke lebih dari 150 negara dan juga organisasi kerjasama negara-negara Islam sudah menunjuk Indonesia sebagai center of excellence dari vaksin dan biotech sehingga kita lebih unggul sehingga bisa menyambut kerjasama ini untuk mengembangkan industri farmasi Indonesia baik itu dalam bentuk investasi di negara Uni Emirat Arab maupun juga investasi di Indonesia.